Halo sahabat Alzheimer Indonesia, kembali lagi dengan saya, Michael Dirkulof Maitimu, Eksekutif Direktur dari Alzheimer Indonesia. Kali ini kita akan bertemu lagi dengan Kak Pao Peng, yang adalah caregiver untuk ibunya. Halo Kak Pao. Halo Kak Mai. Kak Pao, kita nih ya sama-sama caregiver ingin ngobrol-ngobrol lagi nih Kak Pao tentang pengalaman-pengalaman lainnya nih. Tapi kali ini ada nih Kak Pao, isu yang menarik tentang masalah yang dihadapi oleh caregiver. Yaitu tentang memilih antara pekerjaan atau merawat ibunya atau bapaknya yang demensia. Nah mungkin di sini Kak Pao bisa berbagi sama kita semua, ada nggak cerita tentang pengalaman pribadi Kak Pao yang bisa dibagikan dan tipsnya seperti apa nih untuk teman-teman caregiver lainnya supaya mereka pun juga bisa tetap produktif. Jadi pengalaman saya dilema nih antara waktu itu, jadi sempat sebelum saya memutuskan menjadi seorang caregiver yang full untuk mama saya yang demensia, saya itu aktif di dunia wedding organizer. Dengan waktu pekerjaan yang orang bilang sebenarnya fleksibel, tapi nggak juga karena persiapan yang panjang dan sering keluar. Mengingat kondisi mama yang makin lama makin menurun, dan anak-anak juga sudah makin besar tuh Kak Maik. Jadinya akhirnya setelah saya diskusi dan rundingan dengan suami, saya memutuskan untuk mengurangi frekuensi pekerjaan saya sebagai wedding organizer dan lebih banyak menginvestasikan waktu saya di rumah. Jadi saya bisa lebih memperhatikan mama, sekaligus juga memperhatikan perkembangan kedua anak saya. Saat itu keputusannya tentunya tidak mudah, karena apa yang saya lakukan dulu itu adalah sesuatu yang sangat saya sukai, sangat saya cintai. Tapi saya percaya, pasti setiap keputusan itu akan membawa konsekuensi atau membawa hasil, kalau kita niatnya baik, pasti akan ada jalan atau ada pintu yang terbuka lainnya. Jadi waktu itu, seperti itu tuh Kak Maik, dari yang sibuk, yang keluar-keluar terus, yang meeting-meeting, otomatis saya lebih banyak di rumah dan lebih bisa tahu nih kondisi mama tuh hari-hari seperti apa. Seperti itu kondisinya. Walaupun awalnya jadi ada timbul dilema terus, kayak, aduh ini keputusan saya benar nggak ya? Ini akan saya sesali nggak? Tapi pelan-pelan tuh ketemu ritmenya. Nah, jadi waktu itu, dari yang akhirnya mulai belajar lagi nih, bagaimana sih menjadi seorang caregiver dari seorang ibu yang dengan demensia. Jadi seperti itu Kak Maik kondisinya kalau di saya. Jadi apa yang Kak Pao lakukan tuh, untuk akhirnya memilih untuk menjadi seorang caregiver untuk mama? Nah, aku mau cerita sedikit nih, sampai ketemunya ritmenya sekarang seorang Pau tuh yang seperti apa. Jadi waktu dilemanya dulu tuh, Mike dan teman-teman, saya selalu bingung nih, setiap kali di akhir pekan deh ya, paling bingung tuh membagi waktu. Selalu saya sebagai anak tuh kayak ada perasaan bersalah, guilty feeling, apakah saya sudah membagi waktu dengan adil nih? Untuk mama, untuk suami, untuk kedua anak saya. Jadi setiap kalau akhir pekan, kita mau pergi, pergi makan siang, itu tuh kayaknya energi saya tuh, yaudah deh, pokoknya makan, apa-apa kita harus pergi kemana-mana, ke mall, ke restoran, kemanapun tempat wisata, yang penting rame-rame. Nggak boleh, ada satu di rumah, satu ditinggalin. Nah, ternyata, konsep pemikiran saya seperti itu, itu membawa saya kepada perasaan bersalah, yang berkepanjangan, tapi nggak jelas, solusinya seperti apa. Bawaannya saya jadi kayaknya sedih, mellow, baperan, dan kayaknya tuh kayak feeling lonely terus, sebagai seorang caregiver. Tapi akhirnya saya jadi ada kayak titik terang nih, Kak Mike, dengan saya ikut, saya open mind ya, saya buka diri saya, saya kosongin gelas saya, saya belajar dari berbagai komunitas, terus sampai akhirnya saya ketemu di Alzheimer Indonesia, saya jadi belajar untuk bagaimana membagi waktu. Setiap orang itu kan pasti kita semua sama nih, Kak Mike, mempunyai 24 jam. Nah, tapi akhirnya saya belajar untuk manajemen waktu. Bagaimana saya mengatur waktu saya, misalnya waktu itu, hari Jumat itu adalah hari yang saya tunggu-tunggu, karena saya udah ngatur waktu makan siang dengan Mama di luar rumah, di restoran kesukaan Mama. Waktu itu restoran Padang nih, kebetulan Mama sukanya makan makanan Padang. Jadi walaupun cuma satu jam, cuma saya fokus. Memang saya memberikan waktu saya untuk nemenin Mama. Nah, di waktu hari Sabtu, suami saya udah nggak kerja, lagi libur kerja, saya menyediakan waktu misalnya Sabtu malamnya pergi berdua aja nih, tanpa merasa bersalah ninggalin Mama dan kedua anak. Terus di hari lainnya, saya pergi berdua aja sama anak saya yang pertama. Begitu seterusnya. Jadi, setiap orang mendapat perhatian dan waktu yang sama pentingnya. Dan yang ini sering dilupakan oleh teman-teman caregiver nih, Kak Mike. Dulu saya menganggap bahwa waktu buat saya sendiri itu nomor sekian. Kalau sampai nggak ada waktunya, juga nggak apa-apa. Tapi itu ternyata membuat saya jadi burnout, jadi capek berkepanjangan. Nah, akhirnya saya menemukan keberanian untuk mencari mid time yang berkualitas buat diri saya sendiri. Nah, lucunya ini menggiring saya tanpa disadari, menemukan sesuatu yang saya sukai, passion saya. Selama pada saat saya perjalanan memutuskan untuk lebih fokus menjadi seorang caregiver dari ODD, yaitu dari Mama saya tercinta. Nah, passionnya apa? Jadi seorang caregiver yang ibaratnya hampir full time ya, apalagi kena impactnya langsung kena di masa pandemi ini yang dimana mau nggak mau kita harus di rumah. Jadi akhirnya saya berpikir, bagaimana kita jadi seorang caregiver harus tetap produktif. Nggak cuma diem aja di rumah, meratapi nasib, ya kan? Terus ujung-ujungnya kita jadi sakit dan frustasi. Saya jadi ada keberanian untuk menulis sebuah buku. Waktu itu judul bukunya adalah Brave Your Fear nih, yang saya tulis pada saat masa pandemi dan bagaimana saya bisa mengatur waktu sambil menulis buku, sambil juga mengurus Mama saya. Itu salah satunya, Mike, waktu itu. Jadi saya mengisi waktu saya ini dengan kegiatan produktif juga. Terima kasih Kapau buat saran-sarannya dan juga tips-tipsnya yang dibagikan kepada teman-teman caregiver. Ya, sahabat Alzheimer Indonesia, tadi kita sudah berbicara dengan Kapau bahwa ada dua tips yang bisa diberikan. Yang pertama adalah membuat schedule untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan juga untuk Mama secara khusus. Yang kedua, tadi Kapau selama menjadi caregiver ternyata menemukan kegiatan yang baru, hobi yang baru, passion yang baru selama merawat Mamanya. Demikian untuk hari ini, tetap sehat selalu dan jangan maklum dengan pikun.